Intro Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika Materi kita hari ini adalah tentang akar pangkat 3 Akar pangkat 3 bisa disimbulkan seperti ini Nah, contoh akar pangkat 3 dari 27 Artinya berapa kali berapa kali berapa mau 27 Ya, 3 kali 3 kali 3 Jadi akar pangkat 3 dari 27 adalah 3 Nah, untuk mencari akar pangkat 3 Kalian dapat melakukan dengan 2 cara Yang pertama, menggunakan pohon faktor Yang kedua, menggunakan angka patokan Mari kita bahas kedua cara tersebut Kita mulai dengan menggunakan pohon faktor Kalian diminta menentukan akar pangkat 3 dari 1728 Berarti kalian harus membuat pohon faktor dari 1728 Yuk, kita mulai Kita bagi dengan bilangan prima 2 Mendapat 864 864, kita bagi 2 lagi Dapatnya 432 Masih bisa bagi 2 ya Bagi 2 lagi 216 Habiskan Bagi 2 lagi 108 Masih bisa Bagi 2 lagi 54 Nah, 44 ternyata Masih bisa bagi 2 ya Itu hasilnya 27 Nah, sedangkan 27 Sudah tidak bisa dibagi 2 Kita bagi berapa ya Bilangan primanya Ya, bagi 3 27 bagi 3 9 Kita bagi 3 lagi ya Dapat 3 Jadi, setelah kalian buat pohon faktor Buatlah faktorisasi primanya 1728 Faktorisasi primanya lah 2 pangkat 6 Kali 3 pangkat 3 Jadi, yang kamu buat tadi dihitung 2 nya ada 1 2, 3, 4, 5, 6 2 pangkat 6 ya Kali 3 pangkat 3 1, 2, 3 Nah Setelah ini Kita akan menghitung akar pangkat 3 nya Caranya bagaimana? Nah Pada bilangan berpangkat Pada bilangan berpangkat di faktorisasi primanya Kita bagi dengan 3 Kenapa bagi 3? Karena akar pangkat 3 Ya, 2 Pangkat 6 dibagi 3 Kali 3 pangkat 3 dibagi 3 Sehingga diperoleh 2 pangkat 2 Kali 3 pangkat 1 Sama dengan 4 kali 3 Hasilnya adalah 12 Berarti akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12 Nah Kita akan coba menggunakan cara yang kedua Yaitu Angka patokan Seperti apa cara ini? Sebelumnya Kalian harus ingat kembali Tentang pangkat 3 Karena itu dasar kita Untuk mencari angka patokannya ya Nah 1 pangkat 3 1 kali 1 kali 1 1 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2 8 3 pangkat 3 3 kali 3 kali 3 Itu 27 Demikian seterusnya Sampai 9 pangkat 3 Nah Sekarang Kita akan mengamati Hubungan Antara pangkat 3 ini dengan akarnya Di sini 1 Ternyata hasilnya 1 Oke Lanjut dulu 2 Ternyata hasilnya 8 3 Kita lihat angka belakangnya ya Kalau sudah lewat dari 1 angka Kita lihat Angka belakangnya Jadi 3 Ternyata 7 4 5 Ternyata hasilnya angka terakhirnya 5 6 Ternyata angka terakhirnya 6 juga ya 7 3 Berubah 8 2 9 9 Berarti Kalau kita lihat Hubungannya Ternyata yang berbeda Ternyata yang berbeda Ternyata yang berbeda Ternyata yang berbeda adalah 2 8 3 7 2 Jadi sama 2 8 8 2 3 7 7 Berarti angka patokan kita di sini Adalah 2 Pasangannya adalah 8 8 Pasangannya 2 3 Pasangannya adalah 7 7 Pasangannya juga 3 Jadi yang kamu ingat adalah 2 8 3 7 Nah ingat ya Kita akan coba Soal yang tadi Hmm Bagaimana cara kita menentukan Akar patokan 3 Menggunakan akar patokan Gampang Langkah pertama Lihat angka terakhir 8 Pasangan 8 Atau patokannya 8 Adalah 2 Oke Gampang ya Jadi yang berbeda adalah 8 3 7 Setelah itu Kita hitung 3 angka dari belakang 1 2 3 Nah Berarti Angka di depan Garis putus-putus ini Batasnya ini Ternyata masih 1 Tugas kalian sekarang Adalah mencari Pangkat 3 Yang sama dengan 1 Atau Kurang dari 1 Ya Gak boleh lebih Jadi 1 itu Lebih besar Atau sama dengan 1 Pangkat 3 Atau bilangan Pangkat 3 Yang mendekat 1 Adalah 1 Nah Karena 1 Berarti Jawaban kita 1 Tugas di sini Taruh ya Berarti Akar pangkat 3 Dari 1728 Adalah 12 Hmm Satu contoh Mungkin agak bingung Coba yang lain Nah Lebih besar sedikit Akar pangkat 3 Dari 39304 Hmm Ingat ya Angka pertama Kematokan dulu Ingat 28 Dengan tujunya Oke Angka terakhir 4 Pasangan 4 4 Yang bolehnya cuma 28 37 Sekarang Langkah kedua Tung Tiga angka Dari belakang Satu Dua Tiga Nah Batasnya di sini ya Berarti Bilangan yang ada Di depan Garis putus-putus Ini adalah 39 Nah Sekarang Coba ingat Pangkat 3 Yang tadi Pangkat 3 Yang mendekati 39 Berapa Tiga Betul ya Tiga pangkat 3 27 Belum sampai 39 Tapi gak lewat Kalau kamu bilang Empat pangkat 3 Berarti itu 264 Sudah lewat Dari 39 Enggak boleh Jadi 39 itu Lebih Harus lebih besar Tersama dengan Tiga pangkat 3 Jadi dia menekati 39 Berarti Jawaban kita adalah 34 Contoh lagi Nah Akar pangkat 3 Dari 148 877 Yuk Bisa sendiri gak 7 Pasangannya 3 Setelah itu Hitung 3 angka Dari belakang 1 2 3 Hmm Batasnya di sana ya Berarti Masih ada 148 Pangkat 3 Yang mendekati 148 5 pangkat 3 Ingat ya 5 pangkat 3 itu 125 Jadi dia Sudah dekat sekali Dengan 148 Kalau kalian jawab 6 6 pangkat 3 216 Lewat Tidak boleh Jadi Harus dekat Tapi gak boleh Lewat Karena yang dekat adalah 5 pangkat 3 Berarti Jawaban kalian adalah 53 Gampang Lagi sekali Akar pangkat 3 Dari 24 34389 Ayo 9 Pasangannya 9 Atau patokannya 9 ya Hitung 3 angka Dari belakang 1 2 3 Ya 24 Pangkat 3 Yang mendekati 24 2 Betul? Kalau 3 Pangkat 3 27 Lewat Jadi 28 Masih Lebih kecil Dari 24 Jadi Jawaban kita adalah 29 Ya Gampang kan? Nah Tari пов Tari Tari Terima kasih. 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 Terima kasih.